Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Suri taulah dan kita dalam menjalani kehidupan ini Saudaraku dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan pada tantangan yang terlihat mustahil Namun bagi orang-orang yang berpikir jernih, penuh kesabaran Dan menggantungkan segala urusan kepada Allah Selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan Hari ini kita akan menyimak salah satu kisah legendaris dari Abu Nawas Seorang tokoh yang terkenal dalam kecerdikannya Kejenakaannya namun tetap syarat dengan hikmah yang bisa kita petik Judul kisah kali ini adalah Misi Mustahil Abu Nawas Membawa Istana Ketengah Laut Pada suatu hari Raja yang dikenal suka memberikan perintah-perintah aneh memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja mengajukan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan Membawa Istana Kerajaan ke tengah laut Tentu saja Abu Nawas tidak bisa menolak perintah Raja ini Meskipun permintaan tersebut terdengar di luar nalar Lalu bagaimana cara Abu Nawas menghadapi perintah yang tampak mustahil ini Ikuti kisahnya dan temukan jawabannya Misi Mustahil Abu Nawas membawa istana ke tengah laut Pada suatu hari yang cerah Raja sedang duduk di singgah sananya Merentungkan cara baru untuk menguji kecerdasan seorang Abu Nawas Raja dikenal sebagai seseorang yang gemar memberikan tugas-tugas aneh kepada rakyatnya Terutama kepada Abu Nawas Karena ia tahu betapa cerdas dan liciknya orang tersebut Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja Ia menyapa dengan hormat salam sejahtera baginda Raja Ada perintah apa yang baginda ingin sampaikan kali ini Raja tersenyum licik dan berkata Abu Nawas aku punya sebuah tugas untukmu Kali ini aku ingin kamu membawa seluruh istana ini ke tengah laut Bisakah kau lakukan itu? Abu Nawas terkejut Dia tahu Raja seringkali memberi tugas-tugas aneh Tapi kali ini tampaknya Raja benar-benar berusaha Membuatnya tidak mungkin keluar dari masalah Membawa istana ke tengah laut Itu hal yang tidak masuk akal Namun Abu Nawas tetap tenang Setelah berpikir sejenak Ia menjawab Baiklah baginda saya akan melaksanakan perintah baginda Namun saya membutuhkan beberapa hal untuk menyelesaikan tugas ini Raja yang penasaran bertanya Apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan percaya diri Saya memerlukan seribu orang kuat untuk membantu saya Tali yang sangat panjang Dan beberapa kapal besar Raja yang penasaran melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Segera memerintahkan prajuritnya untuk memenuhi permintaan tersebut Dalam waktu singkat Seribu orang kuat Tali yang panjang Dan kapal-kapal besar pun disiapkan Setelah semuanya siap Abu Nawas berdiri di hadapan Raja Dan berkata Baginda saya siap untuk memulai misi ini Tapi sebelum itu saya butuh satu hal lagi dari baginda Apalagi yang kau butuhkan Abu Nawas Tanya Raja Abu Nawas tersenyum dan berkata Baginda harus memerintahkan semua prajurit pekerja Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Saya tidak bisa memindahkan istana ini Ketengah laut dengan semua orang yang masih ada di dalam Raja berfikir sejernah dan setuju Dia pun memerintahkan semua orang untuk keluar dari istana Termasuk dirinya sendiri Setelah semuanya keluar dan berkumpul di luar Abu Nawas mendekati Raja lagi Baginda sekarang istana sudah kosong Langkah selanjutnya adalah Saya akan memerintahkan para pekerja dan prajurit ini Untuk menarik istana ke arah laut Raja yang semakin penasaran Menunggu apa yang akan terjadi Tapi tiba-tiba Abu Nawas menghampiri Raja Dan berkata dengan serius Namun Baginda sebelum kami mulai Saya perlu memastikan satu hal Bagaimana mungkin membawa istana sebesar ini Ketengah laut tanpa merusaknya Bahkan jika seluruh orang bekerja keras Istana ini pasti akan hancur di perjalanan Raja mulai merenungkan perkataan Abu Nawas Tentu saja membawa istana yang besar dan megah itu Ketengah laut adalah hal yang mustahil tanpa menyebabkan kerusakan Setelah berfikir lebih dalam Raja akhirnya sadar Bahwa perintah yang ia berikan memang tidak masuk akal Dengan senyum kecut Raja berkata Abu Nawas kau benar Membawa istana ke tengah laut tanpa merusaknya adalah hal yang tidak mungkin Kau berhasil membuatku menyadari kesalahanku Abu Nawas membungku hormat dan berkata Terima kasih Baginda Saya hanya menjalankan perintah Baginda Dengan cara terbaik yang bisa saya pikirkan Raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata Kau memang cerdik Abu Nawas Kali ini kau berhasil lolos lagi Dan begitulah Abu Nawas kembali berhasil lolos dari misi yang tampaknya mustahil Dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Setelah Abu Nawas berhasil membuat Raja menyadari bahwa Membawa istana ke tengah laut adalah hal yang mustahil Tanpa merusaknya Raja pun tertawa terbahak-bahak Namun di tengah tawanya Tiba-tiba Raja menghendingkan tawa dan memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Aku kagum dengan kecerdasanmu Tapi aku tetap ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menyelesaikan misi ini Aku tidak akan menarik perintahku Kau harus tetap membawa istana ini ke tengah laut Atau kau akan merima hukuman yang sangat berat teriku Abu Nawas tersentak Ia tahu bahwa Raja tak main-main dengan ucapan yang kali ini Namun ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan Dengan cepat ia mulai memikirkan cara lain untuk menghadapi tantangan ini Setelah berfikir sejenak Abu Nawas menghadapi Raja dan berkata Baiklah Baginda Jika itu adalah kehendak Baginda Saya akan membawa istana ini ke tengah laut Namun saya membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Raja menganggut setuju Baik aku akan memberimu tiga hari Tapi ingat Jika kau gagal Kau akan menanggung akibatnya Abu Nawas kembali ke rumahnya dan berfikir keras Bagaimana mungkin ia bisa membawa istana sebesar itu ke tengah laut Pada hari pertama Dia berjalan-jalan di sekitar kota dan memperhatikan lautan serta istana Pikiran jenisnya terus berputar mencari cara untuk memenuhi tantangan Raja Pada hari kedua Abu Nawas mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya dan memberi mereka perintah rahasia Dia memberitahkan kepada mereka untuk menyebarkan kabar di seluruh negeri bahwa Raja Raja berencana untuk membangun istana yang jauh lebih besar dan lebih megah di dekat tepi laut Menurut kabar yang disebar Abu Nawas Istana baru tersebut akan menjadi pusat kekuasaan dan kemahmuran yang baru Dan Raja berencana memindahkan istana yang sekarang untuk memberikan tempat bagi proyek tersebut Kabar ini segera tersebar ke seluruh penjuru negeri Dan rakyat pun mulai berbicara tentang rencana Raja yang baru Para pedagang, bangsawan, dan rakyat celata Semuanya mulai berspekulasi tentang masa depan mereka Banyak dari mereka yang mulai mengira bahwa istana lama akan dihancurkan Dan mereka khawatir akan kehilangan tempat-tempat strategis mereka di dekat istana Mereka pun mulai datang menghadap Raja untuk bertanya tentang kebenaran kabar tersebut Pada hari ketiga, Abu Nawas menemui Raja dan berkata Baginda saya siap untuk melaksanakan perintah Baginda Namun saya harus mengatakan bahwa kabar tentang rencana Baginda untuk membangun istana baru di tepi laut Sudah tersebar luas di kalangan rakyat Mereka khawatir istana lama akan dihancurkan Dan banyak dari mereka yang datang untuk melihat apakah kabar ini benar adanya Raja terkejut mendengar hal ini Dia sama sekali tidak tahu bahwa kabar seperti itu telah menyebar Namun sebelum ia sempat berbicara Abu Nawas melanjutkan Bagaimana Baginda Saya punya sebuah saran Adik-adik benar-benar memindahkan istana ke tengah laut Bagaimana jika Baginda membangun istana baru di tepi laut Dan memindahkan pusat kekuasaan ke sana Dengan begitu Baginda tidak perlu memindahkan istana yang sekarang Rakyat yang datang mungkin akan senang Dan Baginda bisa memulai era baru yang lebih megah dan lebih besar Raja yang tadinya bersikeras dengan idenya Mulai mempertimbangkan usul Abu Nawas Membangun istana baru di tepi laut terdengar seperti ide yang bagus Dan itu juga akan menghindarkan dirinya dari kesulitan memindahkan istana yang ada Ia berpikir bahwa Abu Nawas telah memberinya solusi yang cerdas dan memadai Akhirnya Raja menganggut setuju Baiklah Abu Nawas Aku akan menerima saranmu Kita akan membangun istana baru di tepi laut Dan dengan begitu misi Untuk memindahkan istana ini bisa dianggap selesai Abu Nawas tersenyum lega Sekali lagi dengan kecerdikannya ia berhasil lolos dari perintah mustahil Raja Dan bahkan membuat Raja senang dengan ide barunya Raja pun memberi Abu Nawas hadiah atas kebijaksanaannya Sementara Abu Nawas pulang dengan penuh kemenangan Demikianlah Abu Nawas berhasil mengatasi misi yang tampaknya mustahil dengan cerdik Tanpa perlu menggerakkan satu batu pun dari istana tersebut Setelah Raja setuju untuk membangun istana baru di tepi laut Abu Nawas sejenak berpikir bahwa misinya telah selesai Namun seperti biasanya Raja kembali merubah pikirannya Di hari berikutnya Raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas Ide tentang istana baru memang bagus Tapi aku tetap ingin melihatmu membawa istana ini ke tengah laut Bagaimanapun caranya kau harus menepati janji awalmu Abu Nawas kembali tertekan Tetapi ia tetap tenang Setelah berpikir sejenak ia berkata Baiklah Baginda Jika itu perintahmu aku akan membawa istana ini ke tengah laut Namun ada satu syarat Raja yang penasaran bertanya apa syaratnya Abu Nawas menjawab Baginda Saya harus memerintahkan seluruh rakyat untuk datang dan berkumpul di tepi laut dalam tiga hari Saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya akan membawa istana ini ke tengah laut Kepastikan semua orang menyaksikan agar mereka tahu bahwa saya memenuhi perintah Baginda Raja pun setuju Karena ia mengira Abu Nawas akhirnya menyerah pada misinya yang mustahil Raja lalu menyuruh para prajurit untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari Mereka harus berkumpul di tepi laut untuk menyaksikan keajaiban dari Abu Nawas Pada hari yang telah ditentukan ribuan orang berkumpul di tepi laut Mereka penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan memindahkan istana ke tengah laut Raja duduk di kursi kebesarannya Penuh semangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Saat itu Abu Nawas muncul di hadapan rakyat dan para raja Abu Nawas muncul di hadapan para rakyat dan raja Dengan tendang ia melangkah ke tepi laut dan mulai berbicara dengan suara yang lantang Wahai rakyat sekalian dan juga Baginda Raja Sebagaimana yang telah dijanjikan hari ini aku akan membawa istana ke tengah laut Namun ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu Raja yang mulai tidak sabar bertanya Apa itu Abu Nawas? Dengan nada serius Abu Nawas menjawab Baginda laut adalah ciptaan Allah yang besar dan kuat Bahkan laut yang tenang bisa berubah menjadi sangat dahsyat kapan saja Jadi sebelum saya membidahkan istana ini ke tengah laut Saya memerlukan satu hal dari Baginda Raja bingung apalagi yang kau perlukan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan tegas Baginda harus memerintahkan laut untuk tetap tenang dan tidak bergejolak Jika laut tetap tenang maka saya akan membawa istana ini ke tengahnya Tapi jika laut bergejolak tidak ada manusia yang bisa menggerakkan istana sebesar ini tanpa hancur Raja terkecengang mendengar permintaan dari Abu Nawas Bagaimana mungkin ia bisa memerintahkan laut untuk tetap tenang Itu jelas di luar kekuasaannya sebagai manusia Dengan penuh keraguan Ia berkata Abu Nawas bagaimana mungkin aku memerintahkan laut Itu adalah kekuasaan Allah bukan milikku Abu Nawas harus senyum bijak dan berkata Tepat sekali Baginda Hanya Allah yang bisa mengendalikan alam semesta ini Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melawan kehendaknya Jika laut tidak bisa diperintahkan oleh Baginda Maka istana ini pun tidak bisa saya bawa ke tengah laut Karena itu saya memohon kepada Baginda agar membatalkan perintah ini Karena tidak mungkin melawan kekuasaan Allah Raja terdiam lama menyajari kebijaksanaan dibalik perkataan Abu Nawas Akhirnya dengan wajah malu Ia mengakui bahwa apa yang ia beritakan memang tidak masuk akal Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku dalam kejerdasanmu Perintah ini aku batalkan dan aku tidak akan lagi memberimu tugas yang mustahil seperti ini Rakyat yang mendengar Rakyat yang mendengar percakapan tersebut pun tertawa lega dan cagum pada Abu Nawas Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu bisa menemukan cara keluar dari situasi yang paling sulit sekalipun Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya Akhirnya Raja mengundang Abu Nawas kembali ke istana dan memberinya hadiah yang besar sebagai tanda penghargaan Abu Nawas dengan senyum kemenangan pulang dengan hati yang tenang Telah berhasil menyelesaikan misi yang mustahil itu dengan caranya sendiri Dan sejak saat itu Raja tidak pernah lagi memberikan perintah yang aneh-aneh kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas akan selalu menemukan jalan keluar Secur di apapun tugas yang diberikan kepadanya Tamat Misi Mustahil Abu Nawas membawa istana ke tengah laut Pada suatu hari yang cerah Raja sedang duduk di singgah sananya Merentungkan cara baru untuk menguji kecerdasan seorang Abu Nawas Raja dikenal sebagai seseorang yang gemar memberikan tugas-tugas aneh kepada rakyatnya Terutama kepada Abu Nawas Karena ia tahu betapa cerdas dan liciknya orang tersebut Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja Ia menyapa dengan hormat salam sejahtera Baginda Raja Ada perintah apa yang Baginda ingin sampaikan kali ini Raja tersenyum licik dan berkata Abu Nawas aku punya sebuah tugas untukmu Kali ini aku ingin kamu membawa seluruh istana ini ke tengah laut Bisakah kau lakukan itu Abu Nawas terkejut Dia tahu Raja seringkali memberi tugas-tugas aneh Tapi kali ini tampaknya Raja benar-benar berusaha Membuatnya tidak mungkin keluar dari masalah Membawa istana ke tengah laut Itu hal yang tidak masuk akal Namun Abu Nawas tetap tenang Setelah berpikir sejenak Ia menjawab Baiklah Baginda Saya akan melaksanakan perintah Baginda Namun saya membutuhkan beberapa hal Untuk menyelesaikan tugas ini Raja yang penasaran bertanya Apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan percaya diri Saya memerlukan seribu orang kuat untuk membantu saya Tali yang sangat panjang Dan beberapa kapal besar Raja yang penasaran melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Segera memerintahkan prajuritnya untuk memenuhi permintaan tersebut Dalam waktu singkat Seribu orang kuat Tali yang panjang dan kapal-kapal besar pun disiapkan Setelah semuanya siap Abu Nawas berdiri di hadapan Raja dan berkata Baginda Saya siap untuk memulai misi ini Tapi sebelum itu saya butuh satu hal lagi dari Baginda Apalagi yang kau butuhkan Abu Nawas Tanya Raja Abu Nawas tersenyum dan berkata Baginda harus memerintahkan semua prajurit pekerja Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Saya tidak bisa memindahkan istana ini Ketengah laut dengan semua orang yang masih ada di dalam Raja berpikir sejenak dan setuju Dia pun memerintahkan semua orang untuk keluar dari istana Termasuk dirinya sendiri Setelah semuanya keluar dan berkumpul di luar Abu Nawas mendekati Raja lagi Baginda sekarang istana sudah kosong Langkah selanjutnya adalah Saya akan memerintahkan para pekerja dan prajurit ini Untuk menarik istana ke arah laut Raja yang semakin penasaran Menunggu apa yang akan terjadi Tapi tiba-tiba Abu Nawas menghampiri Raja Dan berkata dengan serius Namun Baginda sebelum kami mulai Saya perlu memastikan satu hal Bagaimana mungkin membawa istana sebesar ini Ketengah laut tanpa merusaknya Bahkan jika seluruh orang bekerja keras Istana ini pasti akan hancur di perjalanan Raja mulai merenungkan perkataan Abu Nawas Tentu saja membawa istana yang besar dan megah itu Ketengah laut adalah hal yang mustahil Tanpa menyebabkan kerusakan Setelah berfikir lebih dalam Raja akhirnya sadar Bahwa perintah yang ia memberikan Memang tidak masuk akal Dengan senyum kecut Raja berkata Abu Nawas kau benar Membawa istana ke tengah laut Tanpa merusaknya adalah hal yang tidak mungkin Kau berhasil membuatku menyadari kesalahanku Abu Nawas membungku hormat dan berkata Terima kasih Baginda Saya hanya menjalankan perintah Baginda Dengan cara terbaik yang bisa saya pikirkan Raja pun tertawa terbahak-bahak Dan berkata Kau memang cerdik Abu Nawas Kali ini kau berhasil lolos lahi Dan begitulah Abu Nawas kembali berhasil lolos Dari misi yang tampaknya mustahil Dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Setelah Abu Nawas berhasil membuat Raja Menyadari bahwa membawa istana ke tengah laut Adalah hal yang mustahil Tanpa merusaknya Raja pun tertawa terbahak-bahak Namun di tengah tawanya Tiba-tiba Raja menghendingkan tawa Dan memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Aku kagum dengan kecerdasanmu Tapi aku tetap ingin melihat Apakah kau benar-benar bisa menyelesaikan misi ini Aku tidak akan menarik perintahku Kau harus tetap membawa istana ini ke tengah laut Atau kau akan merima hukuman yang sangat berat teriakku Abu Nawas tersentak Ia tahu bahwa Raja tak main-main dengan ucapannya kali ini Namun ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan Dengan cepat ia mulai memikirkan cara lain Untuk menghadapi tantangan ini Setelah berfikir sejenak Abu Nawas menghadapi Raja dan berkata Baiklah baginda Jika itu adalah kehendak baginda Saya akan membawa istana ini ke tengah laut Namun saya membutuhkan waktu tiga hari Untuk mempersiapkan segala sesuatunya Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Raja menganggut setuju Baik aku akan memberimu tiga hari Tapi ingat Jika kau gagal Kau akan menanggung akibatnya Abu Nawas kembali ke rumahnya dan berfikir keras Bagaimana mungkin ia bisa membawa istana sebesar itu ke tengah laut Pada hari pertama Ia berjalan-jalan di sekitar kota Dan memperhatikan lautan serta istana Pikiran jenisnya terus berputar Mencari cara untuk memenuhi tantangan Raja Pada hari kedua Abu Nawas mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya Dan memberi mereka perintah rahasia Dia memberitahkan kepada mereka Untuk menyebarkan kabar di seluruh negeri Bahwa Raja berencana untuk membangun istana yang jauh lebih besar Dan lebih megah di dekat tepi laut Menurut kabar yang disebar Abu Nawas Istana baru tersebut akan menjadi pusat kekuasaan Dan kemahmuran yang baru Dan Raja berencana memindahkan istana yang sekarang Untuk memberikan tempat bagi proyek tersebut Kabar ini segera tersebar ke seluruh penjuru negeri Dan rakyat pun mulai berbicara tentang rencana Raja yang baru Para pedagang, bangsawan, dan rakyat, celata Semuanya mulai berspekulasi tentang masa depan mereka Banyak dari mereka yang mulai mengira bahwa istana lama akan dihancurkan Dan mereka khawatir akan kehilangan tempat-tempat strategis mereka di dekat istana Mereka pun mulai datang menghadap Raja untuk bertanya tentang kebenaran kabar tersebut Pada hari ketiga Abu Nawas menemui Raja dan berkata Baginda saya siap untuk melaksanakan cerita Baginda Namun saya harus mengatakan bahwa kabar tentang rencana Baginda Untuk membangun istana baru di tepi laut sudah tersebar luas di kalangan rakyat Mereka khawatir istana lama akan dihancurkan Dan banyak dari mereka yang datang untuk melihat apakah kabar ini benar adanya Raja terkejut mendengar hal ini Dia sama sekali tidak tahu bahwa kabar seperti itu telah menyebar Namun sebelum ia sempat berbicara Abu Nawas melanjutkan Bagaimana Baginda Saya punya sebuah saran Adik-adik benar-benar memindahkan istana ke tengah laut Bagaimana jika Baginda membangun istana baru di tepi laut Dan memindahkan pusat kekuasaan ke sana Dengan begitu Baginda tidak perlu memindahkan istana yang sekarang Rakyat yang datang mungkin akan senang Dan Baginda bisa memulai era baru yang lebih megah dan lebih besar Raja yang tadinya bersikeras dengan idenya mulai mempertimbangkan usul Abu Nawas Membangun istana baru di tepi laut terdengar seperti ide yang bagus Dan itu juga akan menghindarkan dirinya dari kesulitan memindahkan istana yang ada Ia berpikir bahwa Abu Nawas telah memberinya solusi yang cerdas dan memadai Akhirnya Raja menganggut setuju Baiklah Abu Nawas aku akan menerima saranmu Kita akan membangun istana baru di tepi laut Dan dengan begitu misi untuk memindahkan istana ini bisa dianggap selesai Abu Nawas tersenyum lega Sekali lagi dengan kecerdikannya ia berhasil lolos dari perintah mustahil Raja Dan bahkan membuat Raja senang dengan ide barunya Raja pun memberi Abu Nawas hadiah atas kebijaksanaannya Sementara Abu Nawas pulang dengan penuh kemenangan Demikianlah Abu Nawas berhasil mengatasi misi yang tampaknya mustahil dengan cerdik Tanpa perlu menggerakkan satu batu pun dari istana tersebut Setelah Raja setuju untuk membangun istana baru di tepi laut Abu Nawas sejenak berpikir bahwa misinya telah selesai Namun seperti biasanya Raja kembali merubah pikirannya Di hari berikutnya Raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas ide tentang istana baru memang bagus Tapi aku tetap ingin melihatmu membawa istana ini ke tengah laut Bagaimanapun caranya kau harus menepati janji awalmu Abu Nawas kembali tertekan Tetapi ia tetap tenang setelah berpikir sejenak Ia berkata baiklah baginda Jika itu perintahmu aku akan membawa istana ini ke tengah laut Namun ada satu syarat Raja yang penasaran bertanya Apa syaratnya Abu Nawas menjawab baginda Harus memerintahkan seluruh rakyat Untuk datang dan berkumpul di tepi laut dalam tiga hari Saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya akan membawa istana ini ke tengah laut Pastikan semua orang menyaksikan agar mereka tahu bahwa saya memenuhi perintah baginda Raja pun setuju Karena ia mengira Abu Nawas akhirnya menyerah pada misinya yang mustahil Raja lalu menyuruh para prajurit untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari Mereka harus berkumpul di tepi laut untuk menyaksikan keajaiban dari Abu Nawas Pada hari yang telah ditentukan ribuan orang berkumpul di tepi laut Mereka penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan memindahkan istana ke tengah laut Raja duduk di kursi kebesarannya penuh semangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Saat itu Abu Nawas muncul di hadapan rakyat dan para raja Abu Nawas muncul di hadapan para rakyat dan raja Dengan tenang ia melangkah ke tepi laut dan mulai berbicara dengan suara yang lantang Wahai rakyat sekalian dan juga behinda raja Sebagaimana yang telah dijanjikan hari ini aku akan membawa istana ke tengah laut Namun ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu Aja raja yang mulai tidak sabar bertanya apa itu Abu Nawas Dengan nada serius Abu Nawas menjawab Baginda laut adalah ciptaan Allah yang besar dan kuat Bahkan laut yang tenang bisa berubah menjadi sangat dahsyat kapan saja Jadi sebelum saya memindahkan istana ini ke tengah laut Saya memerlukan satu hal dari baginda Raja bingung apalagi yang kau perlukan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan tegas Baginda harus memerintahkan laut untuk tetap tenang dan tidak bergejolak Jika laut tetap tenang Maka saya akan membawa istana ini ke tengahnya Tapi jika laut bergeruk jolak Tidak ada manusia yang bisa menggerakkan istana sebesar ini tanpa hancur Raja terkecengang mendengar permintaan dari Abu Nawas Bagaimana mungkin ia bisa memerintahkan laut untuk tetap tenang Itu jelas di luar kekuasaannya sebagai manusia Dengan penuh keraguan Ia berkata Abu Nawas bagaimana mungkin aku memerintahkan laut Itu adalah kekuasaan Allah bukan milikku Abu Nawas harus senyum bijak dan berkata Tepat sekali baginda Hanya Allah yang bisa mengendalikan alam semesta ini Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melawan kehendaknya Jika laut tidak bisa diperintahkan oleh baginda Maka istana ini pun tidak bisa saya bawa ke tengah laut Karena itu saya memohon kepada baginda agar membatalkan perintah ini Karena tidak mungkin melawan kekuasaan Allah Raja terdiam lama menyajari kebijaksanaan dibalik perkataan Abu Nawas Akhirnya dengan wajah malu Ia mengakui bahwa apa yang ia beritakan memang tidak masuk akal Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku dalam kecerdasanmu Perintah ini aku batalkan dan aku tidak akan lagi memberimu tugas yang mustahil seperti ini Rakyat yang mendengar percakapan tersebut pun tertawa lega dan cagum pada Abu Nawas Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu bisa menemukan cara keluar dari situasi yang paling sulit sekalipun Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya Akhirnya Raja mengundang Abu Nawas kembali ke istana dan memberinya hadiah yang besar sebagai tanda penghargaan Abu Nawas dengan senyum kemenangan pulang dengan hati yang tenang Telah berhasil menyelesaikan misi yang mustahil itu dengan caranya sendiri Dan sejak saat itu Raja tidak pernah lagi memberikan perintah yang aneh-aneh kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas akan selalu menemukan jalan keluar Setelah di apapun tugas yang diberikan kepadanya Tamat Misi mustahil Abu Nawas membawa istana ke tengah laut Pada suatu hari yang cerah Raja sedang duduk di singgah sananya Merentungkan cara baru untuk menguji kecerdasan seorang Abu Nawas Raja dikenal sebagai seseorang yang gemar memberikan tugas-tugas aneh kepada rakyatnya Terutama kepada Abu Nawas Karena ia tahu betapa cerdas dan liciknya orang tersebut Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja Ia menyapa dengan hormat salam sejahtera baginda Raja Ada perintah apa yang baginda ingin sampaikan kali ini Raja tersenyum licik dan berkata Abu Nawas aku punya sebuah tugas untukmu Kali ini aku ingin kamu membawa seluruh istana ini ke tengah laut Bisakah kau lakukan itu? Abu Nawas terkejut Dia tahu Raja seringkali memberi tugas-tugas aneh Tapi kali ini tampaknya Raja benar-benar berusaha Membuatnya tidak mungkin keluar dari masalah Membawa istana ke tengah laut Itu hal yang tidak masuk akal Namun Abu Nawas tetap tenang Setelah berpikir sejenak Ia menjawab Baiklah baginda saya akan melaksanakan perintah baginda Namun saya membutuhkan beberapa hal untuk menyelesaikan tugas ini Raja yang penasaran bertanya Apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan percaya diri Saya memerlukan seribu orang kuat untuk membantu saya Tali yang sangat panjang Dan beberapa kapal besar Raja yang penasaran melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Segera memerintahkan prajuritnya untuk memenuhi permintaan tersebut Dalam waktu singkat Seribu orang kuat Tali yang panjang Dan kapal-kapal besar pun disiapkan Setelah semuanya siap Abu Nawas berdiri di hadapan Raja Dan berkata Baginda saya siap untuk memulai misi ini Tapi sebelum itu saya butuh satu hal lagi dari baginda Apalagi yang kau butuhkan Abu Nawas Tanya Raja Abu Nawas tersenyum dan berkata Baginda harus memerintahkan semua prajurit pekerja Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Saya tidak bisa memindahkan istana ini Ketengah laut dengan semua orang yang masih ada di dalam Raja berpikir sejenak dan setuju Dia pun memerintahkan semua orang untuk keluar dari istana Termasuk dirinya sendiri Setelah semuanya keluar dan berkumpul di luar Abu Nawas mendekati Raja lagi Baginda sekarang istana sudah kosong Langkah selanjutnya adalah Saya akan memerintahkan para pekerja dan prajurit ini Untuk menarik istana ke arah laut Raja yang semakin penasaran Menunggu apa yang akan terjadi Tapi tiba-tiba Abu Nawas menghampiri Raja Dan berkata dengan serius Namun Baginda sebelum kami mulai Saya perlu memastikan satu hal Bagaimana mungkin membawa istana sebesar ini Ketengah laut tanpa merusaknya Bahkan jika seluruh orang bekerja keras Istana ini pasti akan hancur di perjalanan Raja mulai merenungkan perkataan Abu Nawas Tentu saja Membawa istana yang besar dan megah itu Ketengah laut adalah hal yang mustahil Tanpa menyebabkan kerusakan Setelah berfikir lebih dalam Raja akhirnya sadar Bahwa perintah yang ia memberikan Memang tidak masuk akal Dengan senyum kecut Raja berkata Abu Nawas kau benar Membawa istana ke tengah laut Tanpa merusaknya adalah hal yang Tidak mungkin Kau berhasil membuatku menyadari kesalahanku Abu Nawas membungku hormat dan berkata Terima kasih Baginda Saya hanya menjalankan perintah Baginda Dengan cara terbaik yang bisa saya pikirkan Raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata Kau memang cerdik Abu Nawas Kali ini kau berhasil lolos lahi Dan begitulah Abu Nawas kembali berhasil lolos dari misi yang tampaknya mustahil Dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Setelah Abu Nawas berhasil membuat Raja menyadari bahwa Membawa istana ke tengah laut adalah hal yang mustahil Tanpa merusaknya Raja pun tertawa terbahak-bahak Namun di tengah tawanya Tiba-tiba Raja menghendingkan tawa dan memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Aku kagum dengan kecerdasanmu Tapi aku tetap ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menyelesaikan misi ini Aku tidak akan menarik perintahku Kau harus tetap membawa istana ini ke tengah laut Atau kau akan merima hukuman yang sangat berat teriakku Abu Nawas tersentak Ia tahu bahwa Raja tak main-main dengan ucapannya kali ini Namun dia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan Dengan cepat ia mulai memikirkan cara lain untuk menghadapi tantangan ini Setelah berfikir sejenak Abu Nawas menghadapi Raja dan berkata Baiklah Baginda Jika itu adalah kehendak Baginda Saya akan membawa istana ini ke tengah laut Namun saya membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Raja menganggut setuju Baik aku akan memberimu tiga hari Tapi ingat Jika kau gagal Kau akan menanggung akibatnya Abu Nawas kembali ke rumahnya dan berfikir keras Bagaimana mungkin ia bisa membawa istana sebesar itu ke tengah laut Pada hari pertama Dia berjalan-jalan di sekitar kota dan memperhatikan lautan serta istana Pikiran jenisnya terus berputar mencari cara untuk memenuhi tantangan Raja Pada hari kedua Abu Nawas mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya Dan memberi mereka perintah rahasia Dia memberitahkan kepada mereka untuk menyebarkan kabar di seluruh negeri bahwa Raja Berencana untuk membangun istana yang jauh lebih besar dan lebih megah di dekat tepi laut Menurut kabar yang disebar Abu Nawas Istana baru tersebut akan menjadi pusat kekuasaan dan kemahmuran yang baru Dan Raja berencana memindahkan istana yang sekarang untuk memberikan tempat bagi proyek tersebut Kabar ini segera tersebar ke seluruh penjuru negeri Dan rakyat pun mulai berbicara tentang rencana Raja yang baru Para pedagang, bangsawan, dan rakyat celatamu semuanya mulai berspekulasi tentang masa depan mereka Banyak dari mereka yang mulai mengira bahwa istana lama akan dihancurkan Dan mereka khawatir akan kehilangan tempat-tempat strategis mereka di dekat istana Mereka pun mulai datang menghadap Raja untuk bertanya tentang kebenaran kabar tersebut Pada hari ketiga, Abu Nawas menemui Raja dan berkata Baginda saya siap untuk melaksanakan cerita Baginda Namun saya harus mengatakan bahwa kabar tentang rencana Baginda Untuk membangun istana baru di tepi laut sudah tersebar luas di kalangan rakyat Mereka khawatir istana lama akan dihancurkan Dan banyak dari mereka yang datang untuk melihat apakah kabar ini benar adanya Raja terkejut mendengar hal ini Dia sama sekali tidak tahu bahwa kabar seperti itu telah menyebar Namun sebelum ia sempat berbicara Abu Nawas melanjutkan Bagaimana baginda saya punya sebuah saran Alik-alik benar-benar memindahkan istana ke tengah laut Bagaimana jika baginda membangun istana baru di tepi laut Dan memindahkan pusat kekuasaan ke sana Dengan begitu baginda tidak perlu memindahkan istana yang sekarang Rakyat yang datang mungkin akan senang Dan baginda bisa memulai era baru yang lebih megah dan lebih besar Raja yang tadinya bersikeras dengan idenya Mulai mempertimbangkan usul Abu Nawas Membangun istana baru di tepi laut terdengar seperti ide yang bagus Dan itu juga akan menghindarkan dirinya dari kesulitan memindahkan istana yang ada Ia berpikir bahwa Abu Nawas telah memberinya solusi yang cerdas Dan memadai Akhirnya Raja menganggut setuju Baiklah Abu Nawas aku akan menerima saranmu Kita akan membangun istana baru di tepi laut Dan dengan begitu misi untuk memindahkan istana ini bisa dianggap selesai Abu Nawas tersenyum lega Sekali lagi dengan kecerdikannya ia berhasil lolos dari perintah mustahil Raja dan bahkan membuat Raja senang dengan ide barunya Raja pun memberi Abu Nawas sadia atas kebijaksanaannya Sementara Abu Nawas pulang dengan penuh kemenangan Demikianlah Abu Nawas berhasil mengatasi misi yang tampaknya mustahil dengan cerdik Tanpa perlu menggerakkan satu batu pun dari istana tersebut Setelah Raja setuju untuk membangun istana baru di tepi laut Abu Nawas sejenak berpikir bahwa misinya telah selesai Namun seperti biasanya Raja kembali merubah pikirannya Di hari berikutnya Raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas Ide tentang istana baru memang bagus Tapi aku tetap ingin melihatmu membawa istana ini ke tengah laut Bagaimanapun caranya kau harus menepati janji awalmu Abu Nawas kembali tertekan Tetapi ia tetap tenang Setelah berpikir sejenak ia berkata Baiklah Baginda Jika itu perintahmu aku akan membawa istana ini ke tengah laut Namun ada satu syarat Raja yang penasaran bertanya Apa syaratnya Abu Nawas menjawab Baginda Harus memerintahkan seluruh rakyat Untuk datang dan berkumpul di tepi laut dalam tiga hari Saya akan menunjukkan kepada mereka Bagaimana saya akan membawa istana ini ke tengah laut Kepastikan semua orang menyaksikan agar mereka tahu bahwa saya memenuhi perintah Baginda Raja pun setuju Karena ia mengira Abu Nawas akhirnya menyerah pada misinya yang mustahil Raja lalu menyuruh para prajurit untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari Mereka harus berkumpul di tepi laut Untuk menyaksikan keajaiban dari Abu Nawas Pada hari yang telah ditentukan ribuan orang berkumpul di tepi laut Mereka penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan memindahkan istana ke tengah laut Raja duduk di kursi kebesarannya Penuh semangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Saat itu Abu Nawas muncul di hadapan rakyat dan para raja Abu Nawas muncul di hadapan para rakyat dan raja Dengan tenang ia melangkah ke tepi laut dan mulai berbicara dengan suara yang lantang Wahai rakyat sekalian dan juga Baginda Raja Sebagaimana yang telah dijanjikan hari ini aku akan membawa istana ke tengah laut Namun ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu Aja Raja yang mulai tidak sabar bertanya apa itu Abu Nawas Dengan nada serius Abu Nawas menjawab Baginda laut adalah ciptaan Allah yang besar dan kuat Bahkan laut yang tenang bisa berubah menjadi sangat dahsyat kapan saja Jadi sebelum saya memindahkan istana ini ke tengah laut Saya memerlukan satu hal dari Baginda Raja bingung apalagi yang kau perlukan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan tegas Baginda harus memerintahkan laut untuk tetap tenang dan tidak bergejolak Jika laut tetap tenang maka saya akan membawa istana ini ke tengahnya Tapi jika laut bergejolak tidak ada manusia yang bisa menggerakkan istana sebesar ini tanpa hancur Raja terkecengang mendengar permintaan dari Abu Nawas Bagaimana mungkin ia bisa memerintahkan laut untuk tetap tenang Itu jelas di luar kekuasaannya sebagai manusia Dengan penuh keraguan ia berkata Abu Nawas bagaimana mungkin aku memerintahkan laut Itu adalah kekuasaan Allah bukan milikku Abu Nawas harus senyum bijak dan berkata Tepat sekali Baginda Hanya Allah yang bisa mengendalikan alam semesta ini Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melawan kehendaknya Jika laut tidak bisa diperintahkan oleh Baginda Maka istana ini pun tidak bisa saya bawa ke tengah laut Karena itu saya memohon kepada Baginda agar membatalkan perintah ini Karena tidak mungkin melawan kekuasaan Allah Raja terdiam lama menyajari kebijaksanaan dibalik perkataan Abu Nawas Akhirnya dengan wajah malu Ia mengakui bahwa apa yang ia beritakan memang tidak masuk akal Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengalahkanku dalam kecerdasanmu Perintah ini aku batalkan dan aku tidak akan lagi memberimu tugas yang mustahil seperti ini Rakyat yang mendengar Rakyat yang mendengar percakapan tersebut pun tertawa lega dan cagum pada Abu Nawas Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu bisa menemukan cara keluar dari situasi yang paling sulit sekalipun Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya Akhirnya Raja mengundang Abu Nawas kembali ke istana dan memberinya hadiah yang besar sebagai tanda penghargaan Abu Nawas dengan senyum kemenangan pulang dengan hati yang tenang Telah berhasil menyelesaikan misi yang mustahil itu dengan caranya sendiri Dan sejak saat itu Raja tidak pernah lagi memberikan perintah yang aneh-aneh kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas akan selalu menemukan jalan keluar Secur di apapun tugas yang diberikan kepadanya Tamat Misi Mustahil Abu Nawas membawa istana ke tengah laut Pada suatu hari yang cerah Raja sedang duduk di singgah sananya Merentungkan cara baru untuk menguji kecerdasan seorang Abu Nawas Raja dikenal sebagai seseorang yang gemar memberikan tugas-tugas aneh kepada rakyatnya Terutama kepada Abu Nawas Karena ia tahu betapa cerdas dan liciknya orang tersebut Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja Ia menyapa dengan hormat salam sejahtera baginda Raja Ada perintah apa yang baginda ingin sampaikan kali ini Raja tersenyum licik dan berkata Abu Nawas Aku punya sebuah tugas untukmu Kali ini aku ingin kamu membawa seluruh istana ini ke tengah laut Bisakah kau lakukan itu Abu Nawas terkejut Dia tahu Raja sering kali memberi tugas-tugas aneh Tapi kali ini tampaknya Raja benar-benar berusaha Membuatnya tidak mungkin keluar dari masalah Membawa istana ke tengah laut Itu hal yang tidak masuk akal Namun Abu Nawas tetap tenang Setelah berfikir sejenak Ia menjawab Baiklah baginda Saya akan melaksanakan perintah baginda Namun saya membutuhkan beberapa hal Untuk menyelesaikan tugas ini Raja yang penasaran bertanya Apa yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan percaya diri Saya memerlukan seribu orang kuat Untuk membantu saya Tali yang sangat panjang Dan beberapa kapal besar Raja yang penasaran melihat apa yang akan dilakukan Oleh Abu Nawas Segera memerintahkan prajuritnya Untuk memenuhi permintaan tersebut Dalam waktu singkat Seribu orang kuat Tali yang panjang Dan kapal-kapal besar pun disiapkan Setelah semuanya siap Abu Nawas berdiri di hadapan Raja Dan berkata Baginda Saya siap untuk memulai misi ini Tapi sebelum itu Saya butuh satu hal lagi Dari baginda Apalagi yang kau butuhkan Abu Nawas Tanya Raja Abu Nawas tersenyum dan berkata Baginda harus memerintahkan Semua prajurit pekerja dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Dan seluruh rakyat di dalam istana Untuk keluar terlebih dahulu Saya tidak bisa memindahkan istana ini Ketengah laut dengan semua orang yang masih ada di dalam Raja berpikir Raja berpikir sejenak dan setuju Dia pun memerintahkan semua orang Untuk keluar dari istana Termasuk dirinya sendiri Setelah semuanya keluar dan berkumpul di luar Abu Nawas mendekati Raja lagi Baginda sekarang istana sudah kosong Langkah selanjutnya adalah Saya akan memerintahkan para pekerja dan prajurit ini Untuk menarik istana ke arah laut Raja yang semakin penasaran Menunggu apa yang akan terjadi Tapi tiba-tiba Abu Nawas menghampiri Raja Dan berkata dengan serius Namun Baginda sebelum kami mulai Saya perlu memastikan satu hal Bagaimana mungkin membawa istana sebesar ini Ketengah laut tanpa merusaknya Bahkan jika seluruh orang bekerja keras Istana ini pasti akan hancur di perjalanan Raja mulai merenungkan perkataan Abu Nawas Tentu saja membawa istana yang besar dan megah itu Ketengah laut adalah hal yang mustahil Tanpa menyebabkan kerusakan Setelah berpikir lebih dalam Raja akhirnya sadar Bahwa perintah yang ia memberikan Memang tidak masuk akal Dengan senyum kecut Raja berkata Abu Nawas kau benar Membawa istana ke tengah laut tanpa merusaknya Adalah hal yang tidak mungkin Kau berhasil membuatku menyadari kesalahanku Abu Nawas membungku hormat Dan berkata terima kasih Baginda Saya hanya menjalankan perintah Baginda Dengan cara terbaik yang bisa saya pikirkan Raja pun tertawa terbahak-bahak Dan berkata kau memang cerdik Abu Nawas kali ini kau berhasil lolos lagi Dan begitulah Abu Nawas kembali berhasil lolos dari misi yang tampaknya mustahil Dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Setelah Abu Nawas berhasil membuat Raja menyadari bahwa Membawa istana ke tengah laut adalah hal yang mustahil Tanpa merusaknya Raja pun tertawa terbahak-bahak Namun di tengah tawanya Tiba-tiba Raja menghendingkan tawa dan memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Aku kagum dengan kecerdasanmu Tapi aku tetap ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menyelesaikan misi ini Aku tidak akan menarik perintahku Kau harus tetap membawa istana ini ke tengah laut Atau kau akan merima hukuman yang sangat berat dari aku Abu Nawas tersentak Ia tahu bahwa Raja tak main-main dengan ucapannya kali ini Namun ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan Dengan cepat ia mulai memikirkan cara lain untuk menghadapi tantangan ini Setelah berpikir sejenak Abu Nawas menghadapi Raja dan berkata Baiklah Baginda Jika itu adalah kehendak Baginda Saya akan membawa istana ini ke tengah laut Namun saya membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan segala sesuatu Saya akan melakukan semua persiapan yang diperlukan Agar istana ini bisa berpindah dengan selamat Raja menganggut setuju Baik aku akan memberimu tiga hari Tapi ingat Jika kau gagal Kau akan menanggung akibatnya Abu Nawas kembali ke rumahnya dan berpikir keras Bagaimana mungkin ia bisa membawa istana sebesar itu ke tengah laut Pada hari pertama Ia berjalan-jalan di sekitar kota dan memperhatikan lautan serta istana Pikiran jenisnya terus berputar Mencari cara untuk memenuhi tantangan Raja Pada hari kedua Abu Nawas mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya Dan memberi mereka perintah rahasia Dia memerintahkan kepada mereka untuk menyebarkan kabar di seluruh negeri Bahwa Raja berencana untuk membangun istana yang jauh lebih besar dan lebih megah di dekat tepi laut Menurut kabar yang disebar Abu Nawas Istana baru tersebut akan menjadi pusat kekuasaan dan kemahmuran yang baru Dan Raja berencana memindahkan istana yang sekarang untuk memberikan tempat bagi proyek tersebut Kabar ini segera tersebar ke seluruh penjuru negeri Dan rakyat pun mulai berbicara tentang rencana Raja yang baru Para pedagang, bangsawan, dan rakyat celatamu Semuanya mulai berspekulasi tentang masa depan mereka Banyak dari mereka yang mulai mengira bahwa istana lama akan dihancurkan Dan mereka khawatir akan kehilangan tempat-tempat strategis mereka di dekat istana Mereka pun mulai datang menghadap Raja untuk bertanya tentang kebenaran kabar tersebut Pada hari ketiga, Abu Nawas menemui Raja dan berkata Baginda saya siap untuk melaksanakan cerita Baginda Namun saya harus mengatakan bahwa kabar tentang rencana Baginda untuk membangun istana baru di tepi laut Sudah tersebar luas di kalangan rakyat Mereka khawatir istana lama akan dihancurkan Dan banyak dari mereka yang datang untuk melihat apakah kabar ini benar adanya Raja terkejut mendengar hal ini Dia sama sekali tidak tahu bahwa kabar seperti itu telah menyebar Namun sebelum ia sempat berbicara Abu Nawas melanjutkan Bagaimana baginda saya punya sebuah saran Adik-adik benar-benar memindahkan istana ke tengah laut Bagaimana jika baginda membangun istana baru di tepi laut Dan memindahkan pusat kekuasaan ke sana Dengan begitu baginda tidak perlu memindahkan istana yang sekarang Rakyat yang datang mungkin akan senang Dan baginda bisa memulai era baru yang lebih megah dan lebih besar Raja yang tadinya bersikeras dengan idenya Mulai mempertimbangkan usul Abu Nawas Membangun istana baru di tepi laut terdengar seperti ide yang bagus Dan itu juga akan menghindarkan dirinya dari kesulitan memindahkan istana yang ada Ia berpikir bahwa Abu Nawas telah memberinya solusi yang cerdas Dan memadai Akhirnya Raja menganggut setuju Baiklah Abu Nawas aku akan menerima saranmu Kita akan membangun istana baru di tepi laut Dan dengan begitu misi untuk memindahkan istana ini bisa dianggap selesai Abu Nawas tersenyum lega Sekali lagi dengan kecerdikannya ia berhasil lolos dari perintah mustahil Raja dan bahkan membuat Raja senang dengan hidup barunya Raja pun memberi Abu Nawas sadia atas kebijaksanaannya Sementara Abu Nawas pulang dengan penuh kemenangan Demikianlah Abu Nawas berhasil mengatasi misi yang tampaknya mustahil dengan cerdik Tanpa perlu menggerakkan satu batu pun dari istana tersebut Setelah Raja seluju untuk membangun istana baru di tepi laut Abu Nawas sejenak berpikir bahwa misinya telah selesai Namun seperti biasanya Raja kembali merubah pikirannya Di hari berikutnya Raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas Ide tentang istana baru memang bagus Tapi aku tetap ingin melihatmu membawa istana ini ke tengah laut Bagaimanapun caranya kau harus menepati janji awalmu Abu Nawas kembali tertekan Tetapi ia tetap tenang Setelah berpikir sejenak ia berkata Baiklah Baginda Jika itu perintahmu aku akan membawa istana ini ke tengah laut Namun ada satu syarat Raja yang penasaran bertanya Apa syaratnya Abu Nawas menjawab Baginda Harus memerintahkan seluruh rakyat Untuk datang dan berkumpul di tepi laut dalam tiga hari Saya akan menunjukkan kepada mereka Bagaimana saya akan membawa istana ini ke tengah laut Pastikan semua orang menyaksikan agar mereka tahu bahwa saya memenuhi perintah Baginda Raja pun setuju Raja pun setuju karena ia mengira Abu Nawas akhirnya menyerah pada misinya yang mustahil Raja lalu menyuruh para prajurit untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dalam tiga hari Mereka harus berkumpul di tepi laut untuk menyaksikan keajaiban dari Abu Nawas Pada hari yang telah ditentukan ribuan orang berkumpul di tepi laut Mereka penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan memindahkan istana ke tengah laut Raja duduk di kursi kebesarannya Penuh semangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang Abu Nawas Saat itu Abu Nawas muncul di hadapan rakyat dan para raja Abu Nawas muncul di hadapan para rakyat dan raja Dengan tenang ia melangkah ke tepi laut dan mulai berbicara dengan suara yang lantang Wahai rakyat sekalian dan juga behinda raja Sebagaimana yang telah dijanjikan hari ini aku akan membawa istana ke tengah laut Namun ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu Aja raja yang mulai tidak sabar bertanya apa itu Abu Nawas Dengan nada serius Abu Nawas menjawab Beginda laut adalah ciptaan Allah yang besar dan kuat Bahkan laut yang tenang bisa berubah menjadi sangat dahsyat kapan saja Jadi sebelum saya memindahkan istana ini ke tengah laut Saya memerlukan satu hal dari behinda Raja bingung apalagi yang kau perlukan Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan tegas Beginda harus memerintahkan laut untuk tetap tenang dan tidak bergejolak Jika laut tetap tenang Maka saya akan membawa istana ini ke tengahnya Tapi jika laut bergeruk jolak Tidak ada manusia yang bisa menggerakkan istana sebesar ini tanpa hancur Raja terkecengang mendengar permintaan dari Abu Nawas Bagaimana mungkin ia bisa memerintahkan laut untuk tetap tenang Itu jelas di luar kekuasaannya sebagai manusia Dengan penuh keraguan Ia berkata Abu Nawas Bagaimana mungkin aku memerintahkan laut Itu adalah kekuasaan Allah bukan milikku Abu Nawas harus senyum Bijak dan berkata Tepat sekali baginda Hanya Allah yang bisa mengendalikan alam semesta ini Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melawan kehendaknya Jika laut tidak bisa diperintahkan oleh baginda Maka istana ini pun tidak bisa saya bawa ke tengah laut Karena itu saya memohon kepada baginda agar membatalkan perintah ini Karena tidak mungkin melawan kekuasaan Allah Raja terdiam lama menyajari kebijaksanaan dibalik perkataan Abu Nawas Akhirnya dengan wajah malu Ia mengakui bahwa apa yang ia perintahkan memang tidak masuk akal Abu Nawas sekali lagi Kau berhasil mengalahkanku dalam kejerdasanmu Perintah ini aku batalkan Dan aku tidak akan lagi memberimu tugas yang mustahil seperti ini Raja yang mendengar Rakyat yang mendengar percakapan tersebut pun tertawa lega dan cagum pada Abu Nawas Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu bisa menemukan cara keluar dari situasi yang paling sulit sekalipun Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya Akhirnya Raja mengundang Abu Nawas kembali ke istana dan memberinya hadiah yang besar sebagai tanda penghargaan Abu Nawas dengan senyum kemenangan pulang dengan hati yang tenang Telah berhasil menyelesaikan misi yang mustahil itu dengan caranya sendiri Dan sejak saat itu Raja tidak pernah lagi memberikan perintah yang aneh-aneh kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas akan selalu menemukan jalan keluar Secur di apapun tugas yang diberikan kepadanya Tamat Dari kisah Abu Nawas ini Kita bisa memetik hikmah bahwa dalam menghadapi permasalahan yang tampak sulit atau bahkan mustahil Kecerdasan bukanlah satu-satunya kunci Ada kekuatan yang jauh lebih besar Yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah SWT Abu Nawas selalu mengandalkan pikirannya Namun ia juga mengajarkan bahwa apapun tantangan yang kita hadapi Harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah SWT memberi jalan keluar bagi hamba-hambanya yang beriman Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya dia akan mencukupkan keperluannya Quran Surah At-Talak ayat 3 Maka seberat apapun ujian hidup Yakinlah bahwa Allah senantiasa bersama kita Allahu'alam bisawaf Itulah kisah dari Abu Nawas hal ini Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kecerdasannya Dan sikap tawakal yang ia tunjukkan dalam menghadapi perintah raja yang tampaknya mustahil Semoga kita bisa meniru sikap sabar dan berserah diri kepada Allah Dalam menjalani hidup ini Serta mengadakan akal pikiran yang telah dianugerahkan kepada kita Jika kamu menyukai kisah ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik penuh hikmah lainnya Semoga kita selalu diberkait dalam langkah kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa